Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel Maydian Nah teman-teman di video kali ini Saya akan membuat puding coklat dengan pelat coklat Ini cara buatnya sangat mudah dan cocok banget untuk jadi ide jualan Jadi nonton terus videonya sampai selesai ya Nah teman-teman kita langsung saja ke proses pembuatannya Jangan lupa bismillah ya Nah pertama-tama kita bikin pelanya dulu Kita masukkan gula pasir 3 sendok makan ke dalam panci Lalu tambahkan 2 sendok makan maizena Kemudian kita tambahkan coklat bubuk Saya pakai 3 sendok makan Nah teman-teman semua bahan ini kita aduk-aduk Agar nanti pada saat kita campur dengan bahan cair atau susunya itu tidak menggumpal ya Nah ini kita masukkan susu 350 ml Langsung kita masukkan semua Dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur Jika semuanya sudah tercampur Sekarang kita pindahkan ke kompor Dan langsung saja kita masak Menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Dan ini harus selalu kita aduk agar bagian bawahnya itu tidak menggumpal Dan setelah agak panas kita tambahkan sedikit pasta coklat Seperti ini secukupnya saja ya Untuk menambah aroma Nah ini kita aduk-aduk sampai mendidih Dan setelah mendidih hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah menggumpal juga Nah ini setelah mendidih kita matikan kompor Dan terus kita aduk-aduk dulu Sampai uap panasnya agak berkurang Setelah itu kita ke proses selanjutnya Kita siapkan cup Nah ini saya pakai cup belimbing yang seperti ini Ini ukuran 65 ml ya teman-teman Nah ini langsung saja kita tuang flynya Kita isi seperempat bagian saja ya teman-teman Seperti ini Kalau mau lebih juga bisa sesuai selera saja Dan lakukan ini sampai semua flynya habis Nah teman-teman ini semuanya sudah selesai Dan sisanya seperti ini Tapi di luar aku masih ada tambahan 2 cup lagi ya jadinya Nah ini kita biarkan dulu sampai nge-set Dan sambil menunggu kita ke proses selanjutnya Nah sekarang kita masukkan 1 bungkus agar-agar ke dalam panci Ini agar-agar plain ya teman-teman Untuk membuat pudingnya Lalu kita tambahkan gula pasir 100 gram Atau 8 sendok makan Tambahkan juga maizena 1 sendok makan Kemudian coklat bubuk Saya pakai 4 sendok makan Nah teman-teman ini kita aduk-aduk dulu Agar nanti pada saat kita campur susu Itu tidak ada yang menggumpal ya Nah teman-teman Kalau sudah tercampur Langsung saja kita tuang 900 ml susu cair whole cream Ini saya tuang sebagian dulu Kita aduk-aduk sampai tercampur ya teman-teman Nah setelah tercampur Kita tuang semua sisa susunya Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur Nah setelah semuanya tercampur Langsung saja kita pindahkan ke kompor Dan ini akan saya masak Menggunakan api sedang ya teman-teman Sambil terus diaduk Setelah agak panas Kita masukkan 100 gram coklat Atau dark compound coklat ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk lagi Sampai coklatnya itu meleleh ya teman-teman Nah untuk memperkuat aroma Saya tambahkan juga pasta coklat secukupnya saja Dan kita aduk-aduk sampai mendidih Nah teman-teman ini sudah mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Kompornya kita matikan ya Dan pudingnya ini harus tetap kita aduk Sampai wap panasnya berkurang Nah teman-teman ini flanya sudah mulai ngeset Bagian atasnya sudah membentuk lapisan kulit Dan kalau sudah seperti ini Bisa kita tuang pudingnya Tapi pudingnya ini harus kita tuang secara perlahan Tidak bisa sekaligus ya teman-teman Takutnya kalau sekaligus Flanya itu akan pecah ya Jadi ini kita tuangnya perlahan saja Seperti ini ya teman-teman Sampai cupnya ini penuh Dan lakukan proses ini Sampai semuanya selesai ya Nah teman-teman kita isinya seperti ini ya Nah kalau sudah selesai Kita lanjut lagi mengisi cup berikutnya Sama dengan tadi kita isinya secara perlahan Sampai cupnya penuh Jika semua pudingnya selesai kita tuang Hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan untuk mempercantik tampilannya Kita tambahkan topping Di sini saya pakai Oreo mini Tapi ini bisa diganti sesuai selera ya teman-teman Jadi ini tidak harus pakai yang sama Nah lakukan ini sampai semuanya selesai Nah untuk topping berikutnya Saya pakai chocolate flakes Nah untuk chocolate flakes ini bisa diganti Menggunakan seres coklat kalau tidak ada Atau bisa juga menggunakan sprinkle ya teman-teman Sprinkle yang warna-warni itu Nah ini dia sudah selesai Sekarang ini kita diamkan dulu Sampai pudingnya mengeras Dan ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 2 jam ya teman-teman Ini cantik banget Ini cantik banget dan ini juga sudah saya simpan dari dalam kulkas Dan ini dingin ya teman-teman Ini enak banget dinikmati pas buka puasa Atau pas di siang hari saat kumpul bersama keluarga Nah teman-teman ini cara buatnya sangat mudah Bahan-bahannya juga mudah untuk kita dapatkan Dan ini bisa jadi ide jualan untuk teman-teman yang ingin jualan di bulan Ramadan nanti Dan untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan saja dengan modal yang dikeluarkan Nah teman-teman untuk tekstur Ini teksturnya lembut banget Dan manisnya itu pas Tidak berlebihan ya Tapi kalau suka yang lebih manis Gulanya bisa ditambah Nah teman-teman selamat mencoba di rumah ya Semoga resep kali ini bisa bermanfaat Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Like, subscribe dan share video ini ke sosial media kamu Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum, bye bye